Saya akan mendapatkan Yulu Xinyan, untuk membuatmu lancar. Beraktifitas dan menikmati kekancutan cerita dari Xiaoyan, kuilah. Cerita masih berkancut dengan Xiaoyan yang sok mendengar informasi mengenai Leontyn Batu Giok. Xiaoyan juga tidak menyangka bahwa keberadaan Xiaoyan pada saat ini benar-benar hanya berada di alam paling bawah. Bersamaan dengan Xiaoyan yang masih sok, tiba-tiba Leontyn Giok hantu di tangannya pun bersinar hijau tua. Leontyn itu pun mengeluarkan suara samar dan semakin lama suara menjadi semakin keras dan cahaya lebih terang. Cahaya benar-benar menjadi semakin intens dan jantung Xiaoyan segera naik ke temboloknya. Xiaoyan benar-benar tidak tahu apa yang sedang terjadi pada saat ini. Xiaoyan telah mencoba berkali-kali membuka Batu Giok tersebut sebelumnya. Tetapi pada saat ini Xiaoyan tidak melakukan apapun dan hal ini benar-benar terjadi. Di tengah-tengah kebingungan ini Xiaoyan pun segera bertanya kepada Zhan Lao apa yang harus Xiaoyan lakukan. Mengapa Leontyn Batu Giok ini pada saat ini tiba-tiba bersinar? Dahi Xiaoyan pada saat ini ditutupi dengan butir-butir keringat yang tebal. Rambut di tubuh Xiaoyan pada saat ini berdiri dan Xiaoyan hanya bisa menatap tajam ke arah Leontyn Giok rumah hantu. Meskipun benda ini menjadi semakin bersinar dan suaranya menjadi semakin keras tetapi tidak ada tanda apapun di hadapan Xiaoyan. Xiaoyan hanya bisa melihat Leontyn Giok tersebut dengan tenang dan pada saat ini Xiaoyan benar-benar tidak berani bertindak ke gabah. Apa yang disebutkan oleh Zhan Lao sebelumnya mengenai Batu Giok ini jelas bukanlah sebuah lelucon. Tetapi setelah menunggu lama Xiaoyan akhirnya benar-benar tidak tahan dan bertanya apakah tidak ada sesuatu yang muncul. Bahkan Zhan Lao pada saat ini tidak membuka mulutnya untuk berbicara. Di tengah-tengah kebingungan Xiaoyan ini tiba-tiba suara ketukan pintu terdengar dan Xiaoyan segera melepaskan Batu Giok rumah hantu di tangannya ke tanah. Suara lembut segera terdengar datang dari luar pintu dan ini adalah sosok Sun'er. Xiaoyan segera menyekak keringat dingin yang baru saja keluar di wajahnya dan pada saat ini Xiaoyan segera menarik nafas dalam-dalam. Xiaoyan berusaha untuk menenangkan dirinya karena Xiaoyan tidak ingin Sun'er mengkhawatirkan Xiaoyan. Akhirnya setelah Xiaoyan tenang Xiaoyan pun segera membuka pintu perlahan dan menatap ke arah sosok Sun'er. Xiaoyan seketika terkejut menatap ke arah Sun'er dengan mata yang berwarna merah. Wajahnya agak pucat dan pada saat ini Sun'er terlihat benar-benar khawatir. Tubuh Sun'er juga pada saat ini tampaknya telah kehilangan banyak berak badan. Xiaoyan pada saat ini merasakan sakit di hatinya dan menyadari bahwa Sun'er pada saat ini benar-benar mengkhawatirkan Xiaoyan. Xiaoyan pun buru-buru membawa Sun'er masuk ke kamar dan menatap ke arah Sun'er dengan wajah khawatir. Xiaoyan segera bertanya apakah sesuatu telah terjadi kepada Sun'er. Menanggapi hal tersebut Sun'er tidak menjawab dan malah balik bertanya bagaimana kondisi dari kakak Xiaoyan. Xiaoyan seketika menyadari maksud dari pertanyaan Sun'er dan mulai lanjut berbicara. Xiaoyan berkata bahwa Sun'er pada saat ini tidak perlu khawatir. Sun'er dapat yakin bahwa meskipun Xiao Mansion tampaknya tidak dapat menandingi pil peles. Tetapi pada saat ini mereka memiliki banyak rencana. Oleh karena itu Sun'er tidak perlu terlalu cemas. Pada saat ini kondisi Sun'er adalah sesuatu yang jauh lebih penting bagi Xiaoyan. Setelah selesai berbicara Xiaoyan pun segera mengeluarkan banyak bahan obat dari cincin penyimpanannya. Xiaoyan pun segera memberikan pil obat ini kepada Sun'er untuk memulihkan kondisinya. Sementara itu Sun'er pada saat ini segera berkata kepada Xiaoyan bahwa Sun'er pada saat ini baik-baik saja. Setelah mengucapkan perkataan tersebut Sun'er pada saat ini segera tertarik oleh cahaya yang dipancarkan Liontin Giyok rumah hantu. Suara yang semakin keras dan cahaya yang semakin terang pada saat ini benar-benar menarik perhatian Sun'er. Sun'er pada akhirnya dengan lembut mengambil Liontin Giyok rumah hantu dengan tangannya. Sun'er langsung memperhatikan Liontin dengan perasaan ingin tahu. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini sedikit cemas dan teringat perkataan yang dikatakan oleh Zanlau sebelumnya mengenai Liontin tersebut. Xiaoyan pun buru-buru meminta Sun'er untuk meletakkan Liontin tersebut. Tetapi sebelum Xiaoyan selesai berbicara Xiaoyan bisa merasakan kelapanya berdenyut. Mata Xiaoyan perlahan-lahan menjadi gelap dan Xiaoyan benar-benar dipenuhi dengan kebingungan. Bersamaan dengan itu Xiaoyan bisa melihat Liontin Giyok yang bersinar semakin terang. Cahaya ini seketika langsung menelan Sun'er dan sosok Sun'er seketika tersedot. Xiaoyan pun berusaha untuk mengeluarkan tangannya untuk menarik Sun'er dari hisapan Liontin Giyok. Tetapi tidak peduli seberapa keras Xiaoyan berusaha tubuh Xiaoyan benar-benar tidak mau mendengarkannya. Pada akhirnya kesadaran Xiaoyan pun benar-benar kabur dan sosok Xiaoyan pada saat ini segera pingsan. Xiaoyan bertanya-tanya apakah yang baru saja terjadi? Xiaoyan hanya bisa mengingat wajah ketakutan Sun'er yang terus berkelebat di benak Xiaoyan. Xiaoyan merasa hatinya tertusuk dan benar-benar khawatir dengan Sun'er. Xiaoyan yang tidak sadarkan diri pada akhirnya terus menggumamkan nama Sun'er di benaknya. Pada akhirnya setelah waktu yang tidak diketahui Xiaoyan pun tiba-tiba membuka matanya dan seluruh tubuhnya seketika terangkat. Mata Xiaoyan yang berwarna merah darah pada saat ini menatap gara King Haoran dan Zeni yang sedang duduk di samping Xiaoyan. Keduanya terkaget-kaget melihat sosok Xiaoyan yang tiba-tiba terbangun dengan meneriakan nama Sun'er. Pakaian Xiaoyan juga pada saat ini basah oleh keringat dan matanya dipenuhi kekhawatiran. Xiaoyan perlahan-lahan melihat sekeliling dan ketika ia melihat King Haoran dan Zeni, Xiaoyan yang masih cemas pun segera bertanya kepada keduanya. Xiaoyan bertanya apakah mereka pada saat sebelumnya melihat dan mengetahui keberadaan Sun'er. Mendengar apa yang ditanyakan oleh Xiaoyan, baik King Haoran dan Zeni pada saat ini tertekun. Mereka menatap ke arah Xiaoyan hingga akhirnya Zeni segera menjawab apa yang ditanyakan oleh Xiaoyan. Zeni menjelaskan bahwa ketika mereka masuk Xiaoyan telah tergeletak pingsan. Xiaoyan adalah satu-satunya orang yang berada di ruangan tersebut dan Zeni tidak melihat adanya Sun'er. Bukankah Sun'er ada di kamarnya sepanjang waktu? Mendengar hal tersebut, Xiaoyan pun sontak segera berdiri dari tempat tidur dan berjalan keluar menuju ke kamar Sun'er. King Haoran dan Zeni pada saat ini tidak tahu apa yang terjadi dengan Xiaoyan dan buru-buru mengikutinya. Setelah sampai, tanpa mengetuk Xiaoyan langsung mendorong pintu Sun'er dan melihat ruang di sekeliling dengan cemas. Xiaoyan meneriakan nama Sun'er tetapi tidak ada jawaban. Xiaoyan berpikir bahwa kejadian sebelumnya tampaknya bukanlah sebuah mimpi. Pada saat ini meskipun Xiaoyan tidak menemukan keberadaan Sun'er tetapi Xiaoyan melihat adanya pelayan yang biasa mengurusi Sun'er. Xiaoyan pun segera bertanya apakah pelayan tersebut mengetahui keberadaan dari Sun'er. Menanggapi hal tersebut, pelayan tersebut pun segera berkata bahwa Nona Sun'er telah mendengar bahwa Tuan Xiaoyan telah kembali. Oleh karena itu, Nona Sun'er secara pribadi pergi mencari Tuan Muda Xiaoyan. Setelah kepergiannya hingga pada saat ini, Nona Sun'er benar-benar belum pernah kembali ke kamarnya. Mendengar jawaban dari pelayan tersebut, hati Xiaoyan pun seketika bergedut. Xiaoyan pada saat ini yakin bahwa semua ini benar-benar telah terjadi. Sun'er benar-benar telah dibawa pergi oleh Liantin Giyok rumah hantu sebelumnya. Sementara itu, Zeni dan King Haoran pada saat ini benar-benar tidak mengetahui apa yang terjadi. Tetapi melihat dari penampilan Xiaoyan, mereka sepertinya telah menebak sesuatu. Tampaknya pada saat ini, Sun'er benar-benar telah pergi dan hal itu benar-benar membuat Xiaoyan merasa khawatir. Mata Xiaoyan pada saat ini benar-benar merah dan Xiaoyan tidak tahu harus berbuat apa-apa sekarang. Zan Lao telah mengatakan bahwa Liantin itu bukan berasal dari dunia ini. Oleh karena itu, bagaimana mungkin Xiaoyan bisa memiliki kekuatan untuk menyentuh dunia lain? Sementara itu, King Haoran pada saat ini segera menghampiri Xiaoyan dan menatap Xiaoyan dengan serius. King Haoran secara alami juga khawatir dan segera bertanya apakah yang sedang terjadi. Apakah pada saat ini sesuatu sedang terjadi pada adik Sun'er? King Haoran pada saat ini berpikir bahwa pertempuran besar benar-benar sudah dekat. King Haoran pada saat ini tidak tahu trik apakah yang akan dimainkan oleh Bill Peles. Kekuatan Sun'er relatif rendah dan Sun'er kemungkinan besar akan diincar oleh Bill Peles. Jika ini adalah permasalahannya, maka hal ini benar-benar akan menjadi buruk. Jika Sun'er disandra oleh Bill Peles dan dengan kepribadian dari Xiaoyan, King Haoran khawatir Xiaoyan akan menyerahkan segalanya demi Sun'er. Sementara itu, menghadapi pertanyaan King Haoran yang pada saat ini terlihat cemas, Xiaoyan pada akhirnya segera mulai menjawab dengan singkat. Xiaoyan berkata bahwa pada saat ini Sun'er sudah pergi. Menanggapi hal tersebut, King Haoran pun buru-buru bertanya apakah Bill Peles membajak Sun'er. Jika ini benar-benar terjadi, maka Sun'er tidak dapat dibiarkan berada di tangan Bill Peles. Jika Bill Peles ingin memerah Xiaoyan dengan cara ini, maka King Haoran benar-benar tidak akan pernah memaafkannya. Ini adalah permasalahan besar dan jika hal itu terjadi, maka King Haoran akan mengambil inisiatif untuk menyerang terlebih dahulu. Mendengar hal tersebut, Xiaoyan pada saat ini hanya bisa menggelengkan kelapanya. Xiaoyan menyadari bahwa Liantin Giyok rumah hantu ini tidak mungkin menjadi barang milik istana Bill. Oleh karena itu, asumsi menghilangnya Sun'er karena Bill Peles ini benar-benar tidak ada. Melihat Xiaoyan yang menggelengkan kelapanya, King Haoran pun merasa sedikit lega. Setidaknya King Haoran tidak terpengaruh oleh pertempuran untuk saat ini. King Haoran pada akhirnya segera menghibur Xiaoyan. King Haoran berkata mengapa Xiaoyan pada saat ini tidak memberitahu kakak laki-lakinya. Apapun yang terjadi, Xiaoyan harus menemukan cara untuk menyelamatkan Sun'er. Selama itu tidak berada di pihak Bill Peles, maka itu akan lebih mudah untuk ditangani. Xiaoyan menggelengkan kelapanya ketika ia mendengar perkataan dari King Haoran. Suasana pada saat ini tiba-tiba menjadi sedikit tegang dan Zeni juga mulai mengkhawatirkan keberadaan Sun'er. Jika Xiaoyan bahkan tidak mau memberitahu alasannya, bukankah itu berarti orang yang membawa Sun'er pasti bukan seseorang yang bisa dipecahkan oleh King Haoran. Suasana hati Xiaoyan pada saat ini sangat rumit dan Xiaoyan segera mulai berbicara kepada King Haoran. Xiaoyan berkata bahwa ia khawatir tidak akan ada seorang pun di benua ini yang memiliki kemampuan untuk menyelamatkan Sun'er. Xiaoyan pada saat ini juga berpikir bahwa ia bahkan tidak memiliki informasi tentang dunia seperti apa tempat Sun'er dibawa. Ketika King Haoran mendengar hal ini, ia pun seketika terjekut. Tidak ada seorang pun di benua ini yang bisa menyelamatkan keberadaan Sun'er. Bukankah jika begitu permasalahannya, maka ini adalah keberadaan yang kuat dan legendaris? Sementara itu di sisi lain, mata Xiaoyan melihat sekeliling dan tiba-tiba membeku. Pupil mata Xiaoyan pada saat ini semakin kecil dan menyusut. Otot-otot di wajah Xiaoyan tampak bergetar seolah-olah Xiaoyan telah melihat sesuatu dan benar-benar terjekut. Ekspresi ini langsung menakuti Zen'er dan King Haoran yang berada di samping Xiaoyan. Dengan tergesa-gesa mereka pun mengikuti pandangan Xiaoyan, tetapi pada saat ini mereka sepertinya tidak melihat apapun. Sepertinya hanya Xiaoyan lah yang pada saat ini bisa melihat pemandangan ini. Sementara itu pada saat yang bersamaan di kota yang robek yang jauh dari kota Juxi, seorang lelaki tua duduk bersilah di kehampaan yang gelap. Ia tidak memiliki fluktuasi di tubuhnya dan bahkan tidak memiliki aura kehidupan. Ia mengenakan pakaian goni yang tidak bisa menutupi tubuh kurus miliknya. Tidak ada yang tahu sudah berapa lama ia duduk bersilah di kehampaan di kota yang robek. Pada saat ini matanya yang tertutup rapat tiba-tiba terbuka dan matanya benar-benar merah. Ada pandangan kengerian yang tak tertandingi dan pada saat ini auranya naik dengan cepat. Bersamaan dengan itu seluruh kehampaan di kota yang robek juga tampak bergetar dan berputar. Aura ini begitu kuat hingga hampir melampaui segala makhluk yang berada di seluruh benua Dodi. Dengan kekuatan ini dapat dikatakan bahwa semua makhluk hidup dapat langsung berubah menjadi abu yang diterbangkan di bawah mata orang ini. Lelaki tua itu pun berdiri perlahan sebelum akhirnya ia segera mengerutkan keningnya. Kehampaan di hadapannya mulai terdistorsi dan seluruh ruang pada saat ini tampak kacau. Diketahui bahwa ruang dari benua Dodi sangat kuat dan kokoh dan untuk dapat melakukan langkah seperti ini. Hal itu jelas tidak dapat dilakukan oleh seorang Dodi biasa termasuk juga dengan Dodi bintang sembilan. Hal ini hanya dapat dilakukan oleh kekuatan Dodi yang memiliki tingkat lebih tinggi dari Dodi bintang sembilan. Pada saat ini pria tua itu pun segera bergumam pada dirinya sendiri. Ia bertanya dari manakah anak ini berasal dan mampu menarik kekuatan yang begitu besar. Setelah mengucapkan hal ini ia pun sedikit melangkah menuju kehampaan dan segera menghilang di kehampaan kota yang robek. Pada saat berikutnya orang tua ini muncul ia telah berada di atas kota Juxi tepatnya di atas Xiao Mansion. Saat lelaki tua ini datang suara bising dari kota Juxi seketika berhenti. Semua suara benar-benar menghilang di kota Juxi dan kota Juxi benar-benar menjadi sangat sunyi. Bahkan pada saat ini benar-benar tidak ada suara angin dan semuanya bisa merasakan ketakutan. Tidak peduli seberapa kuatkah orang-orang yang ada di benua Dodi mereka semua benar-benar merasa terkejut. Tidak peduli bagaimana mereka membuka mulut mereka pada saat ini benar-benar tidak bisa mengeluarkan suara. Leluhur bintang sembilan pun yang duduk bersilah di kedalaman keluarga mereka masing-masing tidak mengetahui apa yang terjadi. Mereka pada saat ini segera terbang ke udara dan ingin melihat apa yang terjadi. Sementara itu di sisi lain saat lelaki tua itu muncul Xiao Yan secara alami bisa melihatnya. King Haoran dan Zeni juga melihatnya dan mereka segera membuka mulutnya tetapi mereka tidak bisa mengeluarkan suara. Sementara itu Xiao Yan melihat lelaki tua yang berada di atas yang pada saat ini sedang menatap ke arah Xiao Yan. Xiao Yan hanya bisa merasakan ketidakberdayaan di sekujur tubuhnya. Tampaknya selama lelaki tua itu menggerakkan fikirannya sedikit Xiao Yan benar-benar akan bisa berubah menjadi debu. Tak lama setelah itu suara dari lelaki tua tersebut pun segera bergema. Sosok tua tersebut bertanya apakah bocah ini yang memanggil hal ini. Mendengar hal tersebut wajah Xiao Yan tertegun dan pada saat ini Xiao Yan tidak tahu apakah Xiao Yan harus mengangguk atau menggelengkan kelapanya. Xiao Yan tidak tahu apa yang sedang terjadi sekarang dan satu-satunya hal yang bisa Xiao Yan pikirkan adalah liontin giyok rumah hantu. Bersamaan dengan itu sebuah suara seruling pada saat ini terdengar di langit tetapi sepertinya hanyalah lelaki tua tersebut dan Xiao Yan lah yang bisa mendengarnya. Di mata orang lain pada saat ini tidak ada yang tidak normal yang terjadi di sekitar. Tetapi di mata Xiao Yan apa yang ia lihat pada saat ini benar-benar membuatnya terjengang. Xiao Yan pada saat ini bahkan tidak bisa mengungkapkan keterkejutannya. Lapisan awan di seluruh langit semakin tebal dan awalnya awan ini berwarna putih transparan. Tetapi sebuah objek besar dapat terlihat samar-samar di balik lapisan awan. Objek ini perlahan menghalangi cahaya dan memperlihatkan bayangan besar di lapisan awan. Bayangan yang mendekat juga semakin besar dan seluruh langit perlahan-lahan jatuh ke dalam kegelapan. Sementara itu lelaki tua tersebut pada saat ini menatap ke arah Xiao Yan dan menggelengkan kelelapannya tak berdaya. Ia juga pada saat ini segera menoleh dan melihat benda yang berada di belakangnya. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini segera membuka mulutnya karena terkejut dan bertanya-tanya bukankah ini seperti sebuah kapal? Mata Xiao Yan pada saat ini membelalak dan meski hanya sebagian kecil yang terlihat hal itu sudah cukup mengejutkan bagi Xiao Yan. Di balik awan Xiao Yan bisa melihat sesuatu yang samar-samar seperti segitiga dan samar-samar dapat disebut sebagai haluan kapal. Ukurannya yang sangat besar benar-benar mengejutkan Xiao Yan. Terlebih lagi ketika benda ini semakin mendekat pada saat ini seluruh dunia tampak menjadi semakin gelap. Sementara itu semua makhluk di benua Dodi pada saat ini mengangkat kelapa mereka. Mereka tidak bisa melihat benda sebesar yang seperti haluan kapal seperti apa yang dilihat oleh Xiao Yan. Mereka hanya bisa melihat langit perlahan menjadi gelap dan cahaya seakan-akan ditelan oleh kegelapan. Orang-orang pada saat ini mulai panik dan mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Selain itu binatang buas di hutan, ikan di air, mereka semua tampaknya merasakan ancaman dari hidup mereka. Mereka semua segera bersembunyi di tempat berlindung mereka masing-masing dan tetap dalam kegelapan. Sementara itu di sisi lain Xiao Yan penemukan bahwa tebakan Xiao Yan memang benar. Ini benar-benar sebuah kapal tetapi kapal ini tidak berada di dalam air. Bersamaan dengan pemikiran tersebut, pada saat ini lambung kapal pun perlahan-lahan terbuka tetapi itu tidak menyentuh tanah. Lambung kapal ini benar-benar memiliki panjang yang tak berujung yang tersebar di seluruh benua. Seluruh badan kapal menunjukkan warna hitam besi kuno dan beberapa sosok samar-samar terlihat terbang masuk ke kapal. Bersamaan dengan itu sebuah suara yang kuat segera datang entah dari mana. Suara tersebut bertanya kepada sosok lelaki tua apakah ia adalah dewa penjaga alam ini. Tubuh lelaki tua yang tergantung di udara pun tiba-tiba bergetar seolah-olah ia merasakan keberadaan yang lebih kuat darinya. Ia pun segera menundukkan kelapanya dan segera mengepalkan tinjunya dengan ekspresi penuh hormat. Pria tua itu pun segera berkata bahwa apa yang dikatakan oleh tuannya memang benar. Dewa kecil ini adalah dewa penjaga dari benua Dodi. Ia pada saat ini tidak tahu apa yang dilakukan oleh tuan di sini. Kata-kata lelaki tua itu sangat tegas dan nadanya sangat hormat. Xiao Yan tentu saja mendengar percakapan ini dan setelah Xiao Yan mendengar hal tersebut. Xiao Yan tiba-tiba melihat lelaki tua di atas dan Xiao Yan teringat bahwa Kaisar Xiao Yao pernah berkata ada bintang sembilan di benua ini yang terkuat. Tetapi Xiao Yan pada saat ini menggelengkan kelapanya dan berpikir bahwa Kaisar Xiao Yao tidak mengetahui segalanya. Faktanya pada saat ini ada kekuatan yang bahkan jauh lebih kuat jika dibandingkan dengan seorang Dodi bintang sembilan. Xiao Yan pada akhirnya terkejut di dalam hatinya dan mulai berpikir. Xiao Yan bergumam bahwa orang ini mengaku sebagai dewa kecil dan ia telah mendengar tentang dosian. Mungkinkah orang tua ini adalah dewa perang yang lebih kuat daripada dosian? Xiao Yan pada saat ini benar-benar tidak berani bersuara dan Xiao Yan segera menoleh untuk melirik ke arah King Haoran dan Zeni. Keduanya membuka mulut untuk bertanya kepada Xiao Yan tetapi mereka tidak bisa berkata apa-apa. Xiao Yan pun mengeditkan matanya kepada King Haoran memberi isyarat kepada mereka untuk berhati-hati. Bersamaan dengan itu suara yang kuat pada saat ini kembali terdengar. Suara tersebut menjelaskan bahwa ia di sini hanya untuk mencari murid-muridnya. Ia bisa pergi dan jangan khawatir. Selama ia tidak membuatnya marah maka ia tidak akan dengan mudah menghancurkan dunia ini. Mendengar perkataan tersebut pria tua itu pun seketika tersenyum masam. Jika diperhatikan pada saat ini dapat dilihat di dahi lelaki tua tersebut sudah ditutupi butiran keringat yang tebal. Hal ini menunjukkan bahwa lelaki tua itu benar-benar takut pada suara yang baru saja terdengar. Akhirnya ia hanya bisa membungkuk dengan hormat lagi dan tampak lega setelah mendengar pernyataan dari suara tersebut. Sementara itu di sisi lain leluhur dari ras monster juga melayang di udara pada saat ini. Matanya pada saat ini menyipit ketika ia memperhatikan sekeliling. Pada saat ini mereka yang merupakan Dodi Bintang Sembilan tidak berani berbicara. Hal itu dikarenakan mereka pada saat ini merasakan semacam penghinaan dari kekuatan yang lebih tinggi. Mereka pada saat ini merasakan betapa kecilnya mereka di hadapan kekuatan ini. Meskipun mereka tidak dapat melihat apapun terkecuali kegelapan. Tetapi mereka bisa merasakan keberadaan yang sangat besar yang berada di udara. Pada saat yang bersamaan di dalam aliansi bayangan di bagian paling gelap dari gua hantu. Sepasang mata merah tiba-tiba terbuka dan kepanikan segera muncul di matanya. Pada saat ini Gui Yin mengenakan jubah panjang dan ia menatap ke arah langit pada sudut 45 derajat. Seolah-olah pada saat ini Gui Yin bisa melihat bahtera yang tergantung di udara. Gui Yin membuka mulutnya perlahan dan bergumom pada dirinya sendiri bahwa dikatakan ada sebuah kapal yang sangat besar yang melakukan perjalanan melalui 3000 dunia. Tidak ada orang yang hidup di dalamnya tetapi tidak ada orang mati. Dapat dikatakan bahwa perjalanan ini adalah perjalanan antara hidup dan mati. Beberapa orang mengatakan itu adalah gerbang neraka dan beberapa orang berkata itu adalah rumah hantu. Sementara itu kedatangan dari bahtera ini menyebabkan kegemparan yang berada di benua Dodi. Semua makhluk ketakutan dan Xiao Yin juga pada saat ini ikut ketakutan. Pada saat ini dua sinar cahaya yang satu hitam dan satu putih segera muncul di hadapan Xiao Yang. Ada dua sosok dan kedua sosok ini mengenakan jubah. Penampilannya bahkan lebih aneh dan ada lidah panjang berwarna merah darah di mulut mereka. Lidah ini menjulur mencapai bagian dada yang kosong tanpa daging. Bulu di sekujur tubuh Xiao Yang juga berdiri tegak melihat orang dengan mata putih di wajah hitam dan mata hitam di wajah putih. Mereka melewati lelaki tua di depan dan segera datang langsung ke depan Xiao Yang. Xiao Yang pada saat ini benar-benar terkejut dan ketakutan dengan wajah yang benar-benar pucat. Di sisi lain orang tua itu juga berbalik dan tampak sangat terkejut. Ia bergumam mungkinkah anak ini yang dibicarakan oleh murid itu. Sementara itu mendengar pertanyaan tersebut sosok hitam dan putih tidak bertanya kepada Xiao Yang dan mereka berdua segera mengangkat satu tangan masing-masing. Pada saat yang hampir bersamaan seolah-olah pada saat ini kedua sosok tersebut segera terhubung satu sama lain. Bersama-sama pada akhirnya sosok ini segera menunjuk ke arah Xiao Yang. Xiao Yang hanya bisa merasakan kejutan di tubuhnya dan pemandangan di hadapannya tiba-tiba terdistorsi. Xiao Yang merasakan tubuhnya lepas kendali dan Xiao Yang berada di tempat yang aneh. Namun Xiao Yang pada saat ini segera menyadari bahwa ia sudah berada di geladak dari baterai yang ia lihat. Bersamaan dengan Xiao Yang yang menghilang pada saat ini King Haoran dan Xeni juga terkejut. Sosok Xiao Yang yang besar yang berada di samping mereka pada saat ini benar-benar telah menghilang begitu saja. Mereka berdua ditinggalkan di tempat ini tanpa mengetahui apa yang terjadi. Mereka sangat cemas tetapi mereka menyadari tidak ada gunanya khawatir pada saat ini. Sementara itu kembali ke Xiao Yang yang pada saat ini berdiri di geladak. Xiao Yang bisa melihat hampir seluruh lambung kapal dan seperti sebuah benua. Ketika Xiao Yang melihat lebih dekat sosok cantik segera melompat ke pelukannya. Suara yang lembut seketika terdengar ketika sosok cantik tersebut memanggil dengan sebutan kakak Xiao Yang. Syaraf Xiao Yang pun berkedut hebat saat ia mendengar suara yang familiar tersebut. Xiao Yang pada akhirnya sedikit terkejut setelah melihat sosok yang datang ini adalah Sun Er. Xiao Yang pun segera memeluk Sun Er dan pada saat ini Xiao Yang tiba-tiba menyadari ada sesuatu yang salah. Xiao Yang melihat ke bawah dan menemukan bahwa perut Sun Er pada saat ini sudah membesar. Xiao Yang benar-benar terjengang karena tidak mungkin pada saat ini Sun Er hamil. Xiao Yang pun buru-buru bertanya kepada Sun Er mengenai perutnya yang pada saat ini terlihat membesar. mendengar pertanyaan tersebut mata Sun Er pun sedikit memerah dan gigi putihnya menggigit rak piring dan ia menatap ke arah Xiao Yang dengan mata berair. Pada akhirnya Sun Er dengan sedih segera berkata bahwa ia pada saat itu hanya ingin memberitahu kakak Xiao Yang. Ia ingin memberitahu bahwa Sun Er sedang mengandung bayi tetapi ia tidak tahu mengapa ia datang ke sini tiba-tiba sebelum ia bisa mengatakannya. Xiao Yang pun tercengang setelah Sun Er selesai berbicara dan untuk sementara waktu Xiao Yang pada saat ini sepertinya tidak bisa bereaksi. Sun Er baru saja meninggalkan benua Dodi setengah dupa tetapi pada saat ini Sun Er benar-benar telah buncit. Xiao Yang memiliki sebuah kecurigaan dan bertanya-tanya mungkinkah ini adalah sebuah ilusi. Melihat kebingungan dari Xiao Yang pada saat ini Sun Er segera menjelaskan bahwa ia sudah hamil selama lima tahun. Ekspresi Xiao Yang pun menjadi semakin aneh hingga akhirnya Xiao Yang pada saat ini mau tidak mau segera berbicara. Xiao Yang bertanya apakah Sun Er benar-benar hamil lima tahun. Sun Er baru saja pergi sebentar tetapi kenapa kehamilannya pada saat ini sudah sampai waktu lima tahun. Kecurigaan Xiao Yang pada saat ini semakin melonjak dan Xiao Yang bertanya-tanya apakah ia telah jatuh ke dalam semacam sebuah ilusi.